Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Merangin Sabtu sore kembali mengamankan pelaku penjamretan yakni IN 20 tahun, EP 26 tahun, dan HE 27 tahun. Ketiganya merupakan warga kota Lubuk Lingkau, Sumatera Selatan. Ketiga pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berupaya melarikan diri dari kejaran polisi saat menjalankan aksinya. Periswa ini terjadi saat korban yang diketahui bernama Eriyati Batubara, 54 tahun, warga desa Mentawak, Kecamatan Nalotantan, mengendarai sepeda motor di kilometer tiga, desa Sungai Ula, Kecamatan Nalotantan. Saat itu tiba-tiba dari arah belakang datang pelaku dan menarik kalung emas yang dipakai korban. Mengetahui dirinya di jamret, korban berusaha mempertahankan kalung emasnya sehingga kalung putus menjadi dua bagian. Sebagian kalung berhasil diamankan korban dan sebagiannya lagi dibawa kabur pelaku. Kapolres merangin AKBP munggaran Kartayuga mengatakan, dari hasil penyidikan, ketiga pelaku merupakan pemain lama yang kerap melakukan aksinya di kawasan bangko dan sekitarnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara.